Sementara itu pemisah calon anggota legislatif DPR RI dari Partai PDI Perjuangan Dapil Jabar 1 Yenri Yusman mengunjungi nyanyasan Panti Asuhan Harapan Kita di kawasan Cigending ujung perung kota Bandung, Jumat Siang. Dalam kunjungannya kali ini pemisah Yenri memberikan semangat motivasi kepada para asyikus guna mengejar dan merealisasikan cita-cita mereka. Calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai PDI Perjuangan Dapil Jabar 1 Yenri Yusman mengunjungi yayasan Panti Asuhan Harapan Kita di kawasan Cigending ujung perung kota Bandung, Jumat Siang. Dalam kunjungannya ini Yenri Yusman memberikan semangat motivasi kepada para anak asuh Yayasan Harapan Kita. Dalam motivasinya, Yenri mengajak anak-anak agar bertekad, menggapai cita-citanya dengan kerja keras dan berdoa. Yenri pun berpesan kepada para anak asuh agar menjadi pribadi yang memiliki karakter sehingga kelak di masa datang dapat berkontribusi bagi masyarakat serta negara. Ya saya berkunjung ke Yayasan Harapan Kita ya, ini mampir melihat adik-adik di sini, mereka datang dari berbagai daerah. Tinggal di tempat ini dengan cuma-cuma gratis, di sini belajar Al-Quran, dikasih makan gratis, tapi sekolah di SMK. Saya mampir ke sini, bertemu dengan mereka sekedar untuk memotivasi mereka gitu. Agar mereka yakin apapun yang mereka akan cita-citakan, itu bisa berhasil. Asalkan mereka mempunyai kecerdasan selain intelektual, juga kecerdasan emosional yang bisa merasa, merasakan orang lain, dan juga kecerdasan spiritual. Sehingga segala sesuatunya itu digantungkan kepada Allah SWT. Sementara itu pihak Yayasan Panti Asuhan Harapan Kita Berharap, calon legislatif Jandri Jusman dapat terpilih menjadi anggota DPR RI, dan mewakili masyarakat Jawa Barat 1, atau daerah kota Bandung dan kota Cimahi. Mudah-mudahan Bapak ya, banyak yang mendukung, banyak suaranya. Bapak juga mengharap nanti tanggal 17, disehatkan ya Bapak ya. Disehatkan Bapak ya, jangan gempur-gempur itu. Baca aja, keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah mendapat dukungan ya Bapak ya. Serupanya sekian ya. Jandri pun berjanji jika nanti terpilih menjadi anggota DPR RI, dirinya akan berusaha memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, khususnya Dapil Jabar 1, kota Bandung dan kota Cimahi, melalui kebijakan-kebijakannya yang dikeluarkan oleh DPR RI. Yuwana Kurniawan, Bandung TV